Alhamdulillah dengan adanya program pemerintah melalui dana desa yang dikucurkan ke desa, Alhamdulillah kami bisa membangun sesuai dengan musyawara desa. Kemudian dengan adanya padat tunai, masyarakat kami bisa menikmati hasil yang ada karena setelah mereka kerja seharian full, kami bisa bayar langsung dan mereka bisa manfaatkan untuk kehidupan seharian. Selanjutnya, ada kerjaan, ada doi. Di Kabupaten Bola Amongondo untuk empat program prioritas, kami sudah bangun diantaranya ada bombes, ada sarana olahraga, ada produk unggulan, dan ada embung. Di sini proses pelaksanaan untuk pembangunan desa itu dilaksanakan secara padat karya tunai. Ini untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Bagaimana dengan Kabupaten, desa, dan provinsi yang lain? Ayo kita bangun desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.